Masak-masak, mari masak sayur bening bayam Pertama kita rebus dulu airnya sampai mendidih Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan bawang merah dan bawang putih Kemudian daun salam Dan yang terakhir itu harusnya dimasukkan rempah kunci Cuman saya tidak punya rempah kunci, jadi pakaiannya laos Yang ada saja di kulkas Jangan lupa masukkan juga jagung manis Dan wortel Kenapa saya masukkannya duluan Biar matangnya duluan Kalau bayam itu kan cepat matang Jadi masukkannya belakangan saja dan sebentar saja merebusnya Gak usah lama-lama Kalau bayam gak boleh dimasak lama Kalau sudah dimasukkan semua Wortel dan jagungnya kita tutup Kita tunggu sampai mendidih dan sampai matang Nah ini wortel dan jagungnya sudah matang Bawang merah dan bawang putihnya juga sudah matang Gak bau bawang mentah Kemudian kita masukkan daun bayamnya Kita masukkan semua Nah itu tadi saya beli daun bayamnya itu dua ikat Saya mau makan sayur bayam dengan sambal Bayamnya saya cocok dengan sambal Si kuahnya diseruput Enak banget dimakan panas-panas Dan untuk buka puasa kayaknya segar Kalau saya itu sangat suka banget sama sayuran Tapi kalau suami saya itu kurang suka dengan sayuran-sayuran seperti ini Dia sukanya yang daging-dagingan Makanya kenapa kalau masak sayur itu hanya di panci kecil saja Karena biasanya yang makan sayur kalau enggak saya adik saya Anak saya pun enggak begitu suka sayuran Cuma sekali saja kalau saya suruh makan sayur baru dia makan sayur Nah ini bayamnya saya masukkan semua Jangan lupa seasoning ya Masukkan garam Gula Kaldu jamur Dan jangan lupa tes rasa Nah ini sudah matang Tunggu Tunggu dulu beberapa saat sampai matang Ini sudah matang Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum Sampai jumpa